Hari kita harus makin cerdas Broensis, gimana enggak? Ini nih ada kasus, sekelompok pemuda membunuh lansia. Gara-gara di lansia dikira punya ilmu hitam. Seremnya lagi Broensis, lansia ini dibunuh dengan cara dibuang hidup-hidup ke laut. Waduh, parah banget nih manusia. Selang beberapa bulan nih Broensis, tulang belulang dari si lansia ini pun ditemukan hanyut di pinggir pantai. Nah, pas tau tuh para pemuda ditemukan tulang belulang, mereka pada lari kocer kacir. Tapi-tapi polisi bisa mencium keberadaan mereka dan langsung mengamankan para pelaku. Ini dia Liputan. Dierap, dierap! Sesosok mayat pria ditemukan warga di pinggir pesisir Pantai Sagubing, Desa Budi, Kecamatan Arjasa, Sumenem. Jasad korban ditemukan dalam keadaan mengenaskan, dengan kondisi sisa tengkora. Dari hasil penyelidikan polisi, korban adalah Hamsan, 70 tahun, warga dusun Dukolaok, Desa Duk. Kakek ini merupakan korban pembunuhan oleh beberapa pemuda, karena dituduh memiliki ilmu santet. Polisi pun langsung memburu para tersangka, yang telah diketahui identitasnya. Salah satu terduga pelaku diketahui melarikan diri ke wilayah hukum Polda Kalsel. Tim Resmob Pemacan Kalsel yang diperbantukan dalam penangkapan. Kasubdik Jatan Ras Polda Kalsel, Kompol Awaludin Syab, memimpin tim bergerak menuju Kabupaten Tanah Laut. Bismillahirrahmanirrahim, hari ini kita menuju ke Kintab untuk melakukan backup Resmob Sumeneb beri hal kasus pembunuhan. Informasi yang didapat korban di Aniaya dan dihabisi nyawanya oleh pelaku, karena dituduh sebagai Dukun Santet. Tim selanjutnya bergabung dengan unit Jatan Ras Tanah Laut dan anggota opsional Pol Resmoneb untuk menangkap pelaku. Anggota langsung memantau salah satu lokasi, di mana terduga pelaku bersembunyi. Informasi yang disembunyikan keluarga pelaku? Iya, ada pelaku ini. Tidak, gini, gini, gini. Bukan, kalau dia keluar duluan baru kami amankan di jalan. Tapi kalau dia tidak keluar, berarti kami nunggu stay aja, tetap membekuan. Oke? Apabila ini kadang bergerak, biarin. Cuma kalau ini bergerak, baru kami hantam di jalan. Kalau ini di situ tiarin, tungguinnya keluar aja. Di rumahnya. Saya kurang kecepatan itu gendaranya ada itu dua buah. Itu bingung. Iya, ada gendaranya dua buah. Dari hasil pengintaian di rumah yang dicurigai, polisi menemukan motor pelaku masih berada di lokasi. Guna menghindari kecurigaan pelaku, anggota Macan Kalsel berganti kendaraan untuk kembali mengamati kediaman pelaku bersembunyi. Anggota Macan Kalsel yang sedang menuju lokasi tiba-tiba melihat pelaku bersama rekannya sedang berkendara. Menunggu waktu yang tepat untuk penangkapan. Tim Macan Kalsel lebih dulu mengikuti pelaku dari belakang. Pelaku tiba-tiba mulai merasa curiga kalau sedang diikuti petugas. Buat. Masih tinggit atas aplan lagi. Masih lumayan jauh Masih lumayan jauh Ini sedang empat bukan? Yaelah Tandai-tandai kiri-kiri Kiri aja Dia rap Dia rap Dia rap Bukan dulu Eh, nama siapa? Eh, nama lu siapa? Eh, nama siapa? Kiri, ini, ini Eh, ini, ini Tau, 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 Tau Kenapa kamu bunuh itu orangnya? Hei, hei. Berapa? A1, A1. Mau kemana? Hei, Fikri. Korban kamu bunuh kenapa itu? Punya santet apa? Punya santet apanya? Katanya, baru katanya kan? Kenapa jadi kamu bunuh? Saya nggak bunuh, Pak. Terus? Saya disuruh. Ya disuruh kenapa? Disuruh apa? Disuruh membunuh? Ya membunuh. Disuruh siapa? Disuruh orang. Kalau orangnya mati itu kayak apa? Enggak membunuh. Hei, korban, korban. Alhamdulillah. Beraku pembunuhan. TKP Forest Semenep berhasil diamankan. Jum kabungan. Pelaku Fikri melarikan diri menuju Kalimantan Selatan setelah jasad korban ditemukan warga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana nama ini? Pak. Halo, Pak. Halo, nama-nama. Halo, nama-nama. Tidak tasek. Tidak tasek. Tidak tasek. Tidak tasek. Tidak tasek. Dia yang bawa ke pinggir pantai. Iya, kamu bawa ke pinggir pantai untuk apa, korban? Diapai? Diceburkan? Diceburkan? Diceburkan, tapi diikatkan, tali tangan kakinya? Tidak ada di saya tahu, karena saya kan cuma bawa perang. Ya, waktu itu kamu culik ke rumah, dari rumah. Kamu tahu kan itu mati, korban? Kok mungkin mati, itu tinggal tengkorak kok. Kamu lari ke sini berapa lama? Mau ke polsek aja dulu. Satunya ikut ala. Eh, polsek, gintap. Tiga bulan, lari ke kalsel? Iya. Alhamdulillah. Kamu di dalam perawi itu bersama berapa orang? Raubbek, Arie, Atmawi, Inasi, Yudhi, Atmawi, 6. 5, Pak. Aku di sana 6, 7 itu. 7 dengan pelaku, dengan korban. Iya, tapi pindah perawi juga ini, Pak. Ayah, benar kamu. Kamu bagian apa? Pukul. Pak, nggak, nggak ada pukul. Itu siapa yang yang ngikat? Yang ngikat, dan itu, Pak. Pak, kalau juga. Pelaku yang sudah diamankan itu kamu yang ngikat semuanya? Kalau ketemu tahu begitu, Pak. Pak, kamu bawa nama saya lagi, Pak? Terus peranmu apa? Eh, kamu coi yang ngesan kamu nih? Iya. Peranmu apa? Peranmu apa? Coba bilang tidak, Pak. Sudah. Yang bawa korban ke perahu. Terus di perahu itu diapain? Diapain? Kalau yang di perahu itu, cuma dipukul sama adaan ini itu, Pak. Dipukul pakai apa? Mohongin. Terus? Coba kamu jelaskan, kalian membunuh korban itu dengan cara seperti apa? Ya, di masa, Pak. Di masa, di masa seperti apa? Caranya seperti apa matinya? Dipukul, ditusuk, atau seperti apa? Saat diinterogasi, pelaku mengaku nekat membunuh korban. Lantaran, ia bersama rekan-rekannya meyakini korban mempunyai ilmu santen. Korban kemudian diikat dan ditenggelamkan hidup-hidup. Dicepurin. Waktu dicepurin itu... Dari keterangan pelaku lebih lanjut. Korban Hamzan dipukul dan diikat menggunakan tali yang terikat pada batu sebagai pemberat. Agar korban tenggelam dan jasadnya tetap berada di bawah air. Dikasih pemberat. Apa? Dikasih pemberat apa? Kamu kasih batu? Diikat kakinya? Jadi kalian bunuh itu gara-gara apa? Katanya punya santet, Pak. Katanya punya santet. Kata siapa? Kata kalian bunuh. Memang kalau punya santet harus dibunuh. Ada korban, nggak sudah di situ? Bahannya sudah ada rekaman, jadi yang bilang ada korban. Waduh. Orang yang menghilang ke sini. Wah, nggak mau itu. Pusirik, nggak mau itu. Sirik, nggak mau itu. Tim Resmo pemacan kalso. Polda Kalsel bersama-sama dengan Jatandras Pores Tala melakukan backup terkait tindak pidana pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum Pores Sumeneb, Polda Jatim. Ada pun get backup dilakukan karena salah satu pelaku dari kasus tersebut melarikan diri dan bersembunyi di wilayah hukum Polda Kalsel. Tepatnya di Kecamatan Kintab, Kabupaten Tanah Laut. Untuk kronologis penangkapan, tim gabungan yang terdiri dari Satreskrim, Pores Sumeneb, Jatandras Pores Tanah Laut, dan Resmob Macan Kalsel. Selang tidak lama, akhirnya tim gabungan berhasil mengamankan pelaku yang saat itu sedang asik berkendara bersama rekannya menuju lokasi kerja mereka. Setelah diamankan, kemudian tim gabungan membawa yang bersangkutan untuk dilakukan interogasi awal. Akhirnya, diduga pelaku mengakui bahwa perbuatan tersebut ia lakukan bersama dengan rekan-rekan lainnya. Yang mana, para pelaku nekat membunuh lantaran korban diduga mempunyai ilmu santai. Selanjutnya, pelaku dibawa ke Polres Sumeneb untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi kakinya itu kiri-kanan diikat, pakai batu. Tali nelon. Di badan diikat, di air tahan. Jadi timbul itu gimana itu? Pas putus kakinya? Kakinya putus? Lepas. Lepas. Lalu mayat korban timbul. Masalahnya apa? Masalahnya kenapa si korban dibunuh itu kenapa? Punya santet. Apa? Punya santet. Punya santet? Diduga punya santet, apakah kamu melihat sendiri orang yang kena santet? Diduga punya santet. Baru diduga. Kalau salah gimana? Ternyata dia nggak punya santet gimana? Sementara itu, polisi masih mengejar pelaku lainnya yang diketahui kabur ke luar negeri untuk menghindari kejaran petugas. Bukit Hai. Bukit Hai. Terima kasih.